Hai kabar baik di sini gimana dengan kamu semoga baik juga ya teman-teman kita sudah berada di Bengkulu Selatan nih Oh 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 Bali guys Sampai jumpa di gas! Objek wisata Pantai Sekunyit ini lokasinya ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kecamatan Pinoraya. Wisata ini baru buka loh teman-teman, baru buka di awal tahun 2021. Pada awal-awal buka, mengutip dari Radar Kaur, objek wisata ini menuai pro dan kontra dari masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Kenapa? Karena arsitektur bangunan yang ada di wisata tersebut menimbulkan hal negatif bagi masyarakat Bengkulu Selatan. Seperti adanya patung Fir'aun, kemudian lukisan yang menampakkan wanita, ya agak belakangnya nggak kebuka gitu deh. Kemudian ada yang mengklaim ada lukisan dajal, jadi sehingga tidak sedikit menuai protes masyarakat. Tapi tenang, kalau kita perhatikan hal-hal yang disebutkan tadi sudah tidak ada ya teman-teman. Karena relief dan patung yang dinilai tidak sesuai dengan karakteristik Bengkulu Selatan sudah dihapus dan ditutupi oleh pemilik tempat wisata. Yang tempat ini jadi tempat favorit loh di sini untuk menikmati laut dari atas dan menikmati sunset. Aku aja sampai takjub banget teman-teman melihat laut dari atas ini bener-bener luas, terhampar begitu. Bagaimana dengan kamu? Tidak hanya laut, di sini juga ada ikoniknya Bengkulu. Ada bunga Rafflesia Arnoldi. Terima kasih telah menonton. wisata ini luas sekali kalian lihat kan dari jalan pintu masuk tadi ke wilayah ini itu panjang sekali jadi kita bisa matanya itu luas melihat kanan kiri kalau kamu lihat tadi di awal masuk sebelah kiri itu ada tempat makan juga teman-teman disitu tempat makanan ikan-ikan bakar kalau yang kantin yang kita makan tadi itu hanya makan makanan seperti karedok, mie goreng bakso, kemudian minum-minum mandugan segala macam juga ada nah kita mau ke bawah nih teman-teman kalau keluar kita akan melewati tempat ini ini lah dong bangunannya itu memang bentuknya artistik ya gaya-gaya Yunani seperti itu nah kalau kamu lihat ya burung Garuda ini juga jadi ikoniknya nih untuk foto-foto kemudian di bawah situ laut luas lepas kamu hati-hati ya kalau bawa anak-anak disini jangan biarkan mereka lari-lari sendiri karena serem ompaknya besar sekali teman-teman jangan mandi ya teman-teman kalau kita mau kunjungi tempat-tempat baru kita baca itu ya teman-teman kalau masuk di tempat baru itu ada doanya yang bisa dibaca supaya kita terhindar dari maha bahaya dan jin-jin di tempat yang baru kita kunjungi oke teman-teman jadi kalau kamu mau ke Bengkulu Selatan kamu jangan lupa ya mampir ke wisata ini wisata alam sekunyit karena memang ini tempatnya aku rekomendasiin banget tempatnya luas pemandangannya sejuk mata itu benar-benar apa ya istirahat fresh gitu ngeliat laut yang luas banget ya sampai ketemu di video selanjutnya next aku mau tunjukin tempat sunset di Bengkulu Selatan itu mataharinya benar-benar orange teman-teman kamu tungguin ya video berikutnya thank you for watching all bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati